Saudara kita beralih ke informasi lain yang masih dalam Breaking News Kompas TV di mana kami mendapatkan informasi bahwa kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam kasus penjabulan santri yang berada di kawasan Jombang, Jawa Timur. Di sini, Saudara, dalam informasi yang kami dapatkan, hingga saat ini, Saudara, kami masih berusaha untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi. Ini terkait dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap status tersangka yang bahkan sebelumnya sudah dinyatakan sebagai DPO atau daftar pencarian orang terkait kasus penjabulan santri di Jombang, Jawa Timur. Di mana sebelumnya, Saudara, informasi ini juga terkuak di publik begitu, apalagi setelah kepolisian atau Kapolres Jombang dalam hal ini adalah Nur Hidayat sempat melakukan negosiasi begitu kepada pengasuh Pondok Pesantren Siddiqiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti, yang saat itu disebut bahwa negosiasi yang dilakukan untuk upaya penangkapan tersangka kekerasan ini berakhir buntu atau istilahnya diduga dihalangi oleh pihak keluarga. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti yang menegaskan bahwa anaknya telah difitnah untuk melakukan pencabulan pada santriwati. Sebelumnya, Saudara juga sempat beredar gambar dan juga daripada proses negosiasi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Jombang terhadap ayah daripada MSAT, DPO daripada kasus pencabulan atau kekerasan terhadap santri yang berada di Jombang begitu, Saudara, di mana dalam hal itu terlihat sedang dinasihati oleh Sang Kiai. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi penangkapan tersangka kekerasan seksual santri oleh pihak kepolisian Jombang, Jawa Timur, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Saviuddin yang saat ini berada di lokasi. Saviuddin, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya di sini dengan Valentina? Ya, Valentina cukup jelas, saya dengar di... Ya, di... Baik. Saviuddin, di layar kaca saat ini, pemirsa Kompas TV bisa melihat gambar yang Anda berikan. Begitu ini ada proses upaya penangkapan, di situ juga atribut-atribut kepolisian berjaga banyak sekali di situ. Jadi, kalau misalnya bisa Anda gambarkan dan Anda jelaskan kepada kami yang menonton tayangan saat ini, apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian di sana? Ya, baik, betul. Sebenarnya ini atribut kepolisian, juga dihitungan yang ada dari Pol Bajah Tim, sampai tadi dari Jasa Kras, di Reserse, di Reserse, di Reserse, di Pol Bajah Timur, dari sebuah satuan, dari berbagai satuan yang ada di Jombang gitu, juga hampir di sepanjang jalan Raya Ploson yang mempunyai antara Jombang dan Lamongan ini diberikan total 52 meter karena jalan-jalan lokasi dan bagaimana tampak di raya ini yang hanya Agustan Daru Primo di kepolisian berbagai satuan ini yang tidak terdekat di maik di Jalan Raya maupun di janggang yang ada di kitar Tadak 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 Terempal Oke, bisa dijelaskan begitu kami konfirmasi kepada Anda ini betul sudah langsung akan ditangkap hari ini terhadap tersangka yang kita tahu sebelumnya bahwa statusnya memang sudah DPO begitu? Ya, informasi yang kami menyebabkan saya menyebabkan ini betul memang akan dilakukan upaya penyikutan kaksa pada saat pagi hari ini karena dari dia persiapan banyak pemerintah kepolisian ini sudah sangat maksimal dan ini juga memutari atau berada di sekitar kontor pesantren dari depan, di belakang dan di sekitar lokasi pesantren dan diharapkan hari ini MSK atau tersangka dari pencambilan yang tersebut bisa tertangkap di depan Ya, Syafiuddin ini kan kalau kita lihat atau mundur ke belakang daripada proses upaya penangkapan dari pihak kepolisian setempat gitu ini kan sudah melalui berbagai cara melakukan mediasi bukan mediasi maksud kami melakukan apa ya upaya penangkapan dengan berbicara dengan pihak keluarga supaya tidak menghalangi nah saat ini ini upaya kemudian yang dilanjutkan oleh kepolisian seperti apa karena sebelumnya bisa dikatakan bahwa upaya yang dilakukan begitu gagal Syafiuddin betul jadi menurut catatan kami sudah tiga kali upaya penyikutan paksa terhadap MSK ini yang pertama sekitar 9 Januari tahun 2000 tahun ini ya itu telah ditetapkan sebagai dapet atau sekitar orang kemudian setelah dari kondokan timur sudah melakukan upaya penangkapan sebelumnya pada saat januari itu tadakan tapi dihalangi oleh mata atau yang terjadi pondok pesantren sedikit yang begitu kemudian pada hari minggu lalu pada hari minggu lalu ini polisi mendapatkan informasi bahwa pesantren ini keluar dari pondok pesantren untuk ikut merugikan lokasi lembaga pendidikan dari tempat tersebutnya di lokasi langit yang ada di Jembang nah saat tidak perjalanan kembali ke pondok pesantren di Ketamatan Pohosok Jembang ini kemudian dilakukan pengajaran oleh Hapar Keponsen akan mati S.A. berhasil kabur nah setelah kabur dan juga melarikan ke dalam pondok pesantren malam harinya Kapolres Jembang ini melakukan negosiasi dan bertemu dengan ayat kandung dari Tertangka yang juga pengasih dan pendiri dari pondok pesantren negosiasi ini menegosiasi berjalan bentuk karena proses negosiasi yang berada di lokasi depan awlat itu di depan banyak atau juga antri dan simpasi dan pesantren sedih yang negosiasi gagal upaya hari ini tampaknya merupakan upaya lanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh proses polis pada minggu malam lalu Palen Syafiuddin apakah ini bisa dikatakan bahwa ini adalah upaya penangkapan atau penjemputan paksa begitu terhadap tersangka betul Palen upaya yang dilakukan lagi memang upaya penjemputan paksa penangkapan terhadap MPSA yang saat ini proses telah masuk di kedaksaan negeri Jawa Timur artinya saat ini kepolisian berkewajiban untuk menyerahkan berkata saudara bahagian suci serta tersangka ke kedaksaan negeri Jawa Timur untuk kemudian diterjukan pada proses persidangan Palen oke nah terkait dengan proses yang saat ini sedang terjadi apa yang ditunggu oleh pihak kepolisian dan jika jika sebelumnya status daripada Muhammad Subci Azal Zani begitu ya ini dikatakan DPO atau dalam daftar pencarian orang begitu ada di mana posisinya saat ini informasi yang akan didatarkan selama ini tidak dikatakan di DPO sejak semuanya ini lebih banyak berada di dalam tersantren kalau di jombang bahkan kalau di beredar sempat melakukan beberapa kali kegiatan di dalam tersantren sepatu melakukan konser kegiatan dengan banyak orang di dalam tersantren ada di dalam pesantren begitu apa yang kemudian menjadi halangan pihak polisi apa yang kesulitan yang dihadapi saat ini sehingga ini prosesnya bisa dikatakan berjalan cukup lama begitu ya iya dari tiga informasi atau banyak dikenalkan polisi ada pengelangan atau ada mobilisasi yang dilakukan oleh Ketengah atau dari Pondok ini ada dari Pondok Jawa Timur begitu baik silahkan Syafiuddin penanganan kasus jabun oleh MSA ya sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam Pondok mohon doanya mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan kita ketahui bersama bahwa yang bersantukan belum tentu salah ya belum tentu benar juga ya nanti ditentukan di pengadilan jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis kita sudah ingatkan kita sudah beri masukan kepada keluarga kepada pengacara yang bersangkutan namun bersangkutan bersih kekeh belum mau untuk hadir di Polda bahkan kita sudah terdirikan DPO hari ini ya kita melakukan upaya paksa upaya penangkapan di tempat ini saya rasa itu dulu posisi MSA dimana Pak posisi dimana Pak masih dalam pencarian di dalam ya ada apa orang yang diamankan ada dua orang yang kami amankan ya terkait kasus ini tidak ada tadi cuma dorong-dorongan aja tadi masuk karena sempat tadi waktu kita masuk ya kan di pintu gerbang itu ada para santri ada simpatisan disitu memajatkan doa kita kasih kesempatan satu jam ternyata satu jam belum mau akhirnya yang kita lakukan upaya paksa mendorong aja akhirnya kita bisa masuk dan sekarang berproses itu juur rekan-rekan ya Pak penyisiran dimana aja Pak penyisiran dimana aja di dalam Polda di dalam Polda ya yang bersangkutan menghalang-halangi yang bersangkutan dua orang ini menghalang-halangi proses penyidikan dan kami tegas ya kalau ada orang-orang yang mau menghalang-halangi kita akan proses sesuai aturan hukum yang berlaku saya rasa begitu ya Pak penyisir hari ini bisa membayar mesah Pak ya mohon doanya ya mohon doanya biar hari ini bisa segera kita tangkap bisa kita serahkan ke keceksaan ya terima kasih sekarang masih dalam proses semuanya ya mohon ditunggu mohon ditunggu ya sekarang masih dalam proses ya sekarang masih proses ya sekarang masih proses ya siapa siapa jadi sempat tadi terjadi perlawanan begitu karena polisi masuk tentara masuk atau masuk ke dalam santri yang masuk santri yang berada di pulang di Pak 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 laki-laki polisi dan kesempatan untuk doa bersama hingga satu jam para santri dan simpatisan tersebut tetap menghalangi masuk hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong begitu antara polisi dan kantri ataupun simpatisan ini Valen yang menjadi salah satu kendala selama ini dari proses penjemputan atau penangkapan terhadap Muhammad Subrihi yang memang sering memobilisasi santri atau simpatisan untuk menghalangi dari petugas Valen kami akan menunggu informasi selanjutnya tapi kalau tadi boleh tahu begitu polisi kabarnya juga menangkap kedua orang yang diduga menghalangi-halangi proses penangkapan ini siapa saja apakah Anda juga sudah tahu dan apakah tadi juga dua tersangka yang dimaksudkan oleh Kabupaten Humas ini juga sudah dibawa keluar untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian betul informasi tadi dua simpatisan atau penjantri yang menangkap lagi posisi dan coba ke dalam pemeriksaan dan penjantian terhadap tersangka Muhammad Subrihi ini disangkap dan ini informasinya dibawas ke Mahpohol Resjombang untuk dilakukan pemeriksaan begitu dan ditahan sementara hingga nanti proses penjubungan paksa ini akan selesai baik terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Syafiuddin nanti kami akan tunggu sesuai dengan janji pihak polisian Polda Jawa Timur begitu yang akan terus mengupdate bagaimana proses penangkapan terhadap tersangka Muhammad Subhi asal Zani tersangka kasus kekerasan pada sejumlah santriwati di Jombang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati